Pemirsa lagi-lagi sebuah truk menabrak jembatan penyeberangan orang di kawasan dan mogot Jakarta Barat. Pagi dari truk trailer dengan muatan yang melebihi batas ketinggian menabrak JPO halte Transjakarta, jembatan gantung hingga rusak. Upaya evakuasi truk yang nyaris tersangkut memicu kemacetan panjang. Truk trailer ini tak bisa melintas karena tersangkut di jembatan penyeberangan orang di jalan jembatan gantung dan mogot Jakarta Barat pagi tadi. Suku cadang alat berat yang dibawa truk trailer ini melebihi batas ketinggian JPO. Akibatnya konstruksi penjaga JPO di halte Transjakarta jembatan gantung ini rusak tertabrak truk. Upaya evakuasi truk ini memicu kemacetan panjang. Pengendara lain yang terjebak kemacetan karena badan truk menutup seluruh badan jalan dialihkan melintasi jalur busway. Truk yang sudah tak mungkin melintas ini akhirnya dievakuasi petugas ke jalan inspeksi kali cengkaring drain yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Kerusakan jembatan penyeberangan orang di jalan jembatan gantung ini menambah daftar JPO di kawasan Jakarta Barat yang mengalami kerusakan. Sebelumnya sebuah JPO di kawasan Daan Mogot juga nyaris roboh akibat ditabrak truk. Dari Jakarta Meftahul Ghani, Ainews melaporkan.